Bu, jelang azan maghrib tadi, tanpa sengaja aku mencium aroma sambal terasi yang persis seperti bikinanmu. Aku pun segera menghentikan laju motorku dan singgah ke warteg yang teramat sederhana itu dan tebak apa yang aku temukan, Bu. Terong balado, ati ampelah, dan teri kacang yang dulu selalu kau bikinkan. Dan selalu aku habiskan sendiri. Setelah melafalkan doa, aku pun segera berbuka. Dan tanpa ku duga, air mataku menetes di suapon pertama. Dalam derai air mata itu, batinku berkata, Inilah rasa yang selalu kurindukan selama merantau di kota. Rasa yang mengingatkanku pada omelanmu tiap kali aku nakal. Rasa yang mengingatkanku pada baluran minyak dan bawang merahmu tiap kali aku sakit. Dan rasa yang mengingatkanku pada bisik doamu yang tak sengaja pernah ku dengar. Singkatnya, Bu. Aku rindu. Tapi maaf. Aku tak pulang lebaran ini. Alasannya tentu telah ibu mengerti. Bu. Ketika aku sibuk menghapus air mata. Tiba-tiba ada seseorang yang menyodorkan tisu pada aku. Seorang gadis yang parasnya persis seperti foto masa lalumu. Dia anak pemilik wartak itu, Bu. Dan selama tidak pulang ini, nampaknya aku akan sibuk. Membujuknya. Agar mau jadi calon menantumu. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton